Halo guys, balik lagi bersama saya King James Calvert kita akan coba lihat lagi ini adalah timeframe 1 jam kita sudah melihat bahwa ini adalah area supply yang menjadi base-nya bahwa semalam itu harga terbang dari 30 ke 50 setelah itu membentuk double top disini ini menjadi area resistance setelah membuat area resistance disini kita akan lihat harga akan memantul kesini kita akan order disini di sekitar 45 4548 sedangkan area 50 menjadi area titik stop loss kita dan untuk berapa ini take profit di bawah sini 0,78% 0,74% sedangkan untuk stop loss di 0,25% sangat jauh sekali oke kita tunggu price ini bergerak naik sekitar 20 pips ke atas baru kita hantam disini ini adalah area trendline support-nya yang menjadi area support area apa namanya itu demand ya ini kita akan membeli nanti disini kita tunggu dulu harga bakal kesini naik dulu baru turun lalu kita hantam baik ini saya lihat di daily emang strong ke atas kita lihat dulu di time frame kecil untuk scalping seperti kita kita akan short dulu sekitar 100 tip ada 150 tip ke bawah jadi dari strukturnya seperti ini oke jadi ada price sangat memungkinkan untuk bergerak di sini kita tunggu dulu disini supaya pas order di 45 oke jika kalian mau pakai signal saya silahkan pakai aja kalian bisa taruh apa namanya share limit disini area 45 48 stop loss 20 50 dp di 20 30 oke bagikan aja video ini buat teman-teman kamu yang saat ini masih bingung ya jadi kita harus mengerti dasar-dasarnya mana itu area support mana itu area resistance supply demand terus trendnya kemana gitu trend secara jangka panjang ya daily ini masih naik baru naik ya tapi untuk scalping kita akan lihat dulu short dulu ya sebelum dia masuk ke area ini dari sini baru kita buy seperti itu ya oke kita lihat kedepannya seperti apa terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih